assalamualaikum bikin star sunflower kayak gini insyaallah ini gampang banget bahannya simple, murah meriah dan ini enak banget dan cocok juga dijari ini dijualan nah gimana cara bikinnya, yuk simak videonya sampe selesai langkah yang pertama, siapkan bawah yang lebih besar kemudian masukkan butter margarin disini aku pake palmier royal karena palmier royal ini udah ada butter plus margarinnya jadi aku gak mix mix lagi insyaallah ini murah meriah harganya dan rasanya pun, hasilnya pun juga enak, lebih enak lanjut masukkan 30 gram gula halus, kemudian tambahkan dengan bubuk larom ini 1.4 sandok teh aja biar lebih enak dan aromanya lebih mantul nah ini akan aku aduk menggunakan whisker seperti ini sampai si margarinnya lembut ini cukup 1 menit aja gak usah lama-lama kalau diaduk lebih lama itu ntar margarinnya malah ngeluarin minyak maka hasilnya bakalan jadi bantet gitu jadi cukup sekitar 1 menit aja nah lanjut tambahkan 2 kuning telur seperti ini aku pake kuning telur yang ukuran sedang ya kemudian ini akan aku whis lagi kalau dirasa udah tercampur rata kemudian lanjut tambahkan dengan maizena 15 gram dan 2 sendok makan susu bubuk ini aku masukinnya sambil diayak aku pake susu bubuk dan kau ya insyaallah ini rasanya enak banget pilih susu bubuk dan kau yang full cream ya kalau masih ada yang bergerindil diayakan atau disaringan boleh di tekan-tekan pake sendok lanjut aku tambahin tepung terigu ini aku sediain 260 gram aku masukinnya secara bertahap sambil diayak juga biar gak ada yang bergerindil jual online maupun offline ini insyaallah laris banget siap-siap aja banjir orderan kalau jualan ini pas ramadhan nanti ya karena emang rasanya seenak itu jadi masukin tepungnya itu bertahap tujuannya takutnya nanti adonannya malah keras atau kebanyakan tepung terkadang ukuran telur yang kita gunakan itu berbeda-beda bahkan kelembapan tepungnya pun juga berbeda-beda lebih kurang hasil akhirnya seperti ini kalau mangkoknya udah bersih dan adonannya udah-udah kalis ini cukup ya nah kalau kita ambil sejumpu terus gampang banget buat dibentuk insyaallah ini udah selesai kemudian lanjut siapkan alas kerja kemudian alasi dengan plastik ini aku pake plastik yang ukuran 1 kg kemudian aku belah di bagian tengahnya ambil secukupnya adonan kemudian gilas-gilas adonan seperti ini untuk ketebalannya sesuaiin aja dengan selera gak usah terlalu tipis dan gak usah terlalu tebal nah untuk cuttingnya aku pake cutting donat seperti ini ukuran 4,5 cm ya jangan lupa di bagian bawahnya ditabur-taburin dulu dengan tepung biar pas ngangkat cetakannya gak lengket satu sama lain kalau udah di cutting-cutting lanjut tutup lagi pake plastik yang pertama kita buka tadi kemudian balik insyaallah ini gampang banget ya nah untuk isiannya aku pake selai nanas yang udah aku bulet-buletin pake sendok takar ukuran 5 gram ini selai nanasnya belum selesai semuanya aku bulet-buletin nanti kalau kurang aku tambahin lagi nah untuk cup mininya aku pake yang ukuran 5 ya ini gampang banget caranya kita pake spatula buat ngebantu ngangkatin adonan yang udah kita cutting-cutting tadi langsung aja tempelin ke cup mininya langsung isi dengan selai nanas yang udah kita bentuk-bentuk tadi menggunakan tusuk gigi langsung aja dibentuk memanjang seperti ini insyaallah ini gampang banget nah kemudian ini kita susun-susun di loyang loyangnya gak usah dialasi dengan margarin ya karena ini udah pake paper cup kayak gini kalau temen-temen mau paper cup yang ukurannya lebih kecil bisa pake yang 3 mili tapi sayangnya aku gak dapet tadi ya di TBK cuma dapet yang ukuran segini untuk ukuran selai nanasnya bisa temen-temen pake yang ukuran sendok takar yang lebih kecil kalau kita pake cetakannya juga yang lebih kecil Alhamdulillah ini udah selesai dapetnya satu loyang setengah ya ini loyang aku yang ukuran besar kalau dihitung Alhamdulillah ini dapetnya sekitar 63 piece lanjut ini akan kita oven di suhu 110-120 selama 30 menit atau sampai mateng dan sesuaikan dengan oven masing-masing ini aku pake oven tangkering temen-temen juga bisa pake oven listrik ya kalau pake oven tangkering bagian atasnya dibuka kalau nastar sunflower kayak gini kalau temen-temen bikin nastar yang bulut-bulut itu yang biasa itu nah itu bagian atasnya ditutup ya agar gak retak-retak untuk harga jualnya temen-temen bisa sesuaiin aja dengan ukuran dari selainya ataupun dari katingan adonannya tapi kalau menurut aku ini nastar yang bener-bener dari bahan yang ekonomis karena modalnya gak seberapa hasilnya enak dan banyak kayak gini Alhamdulillah ini udah mateng nah ini tadi udah aku puter-puter juga ya posisinya nah kalau temen-temen mau buat ide jualan boleh pake toples kue yang memanjang seperti ini yang bulat juga boleh ini toples kue yang ukuran 250 gram ya insyaallah ini dapet 3 toples seperti ini tapi cuman yang aku susun cuma 2 toples dan ini juga udah banyak dicomotin dicomotin sama aku dicomotin sama pasu karena memang seenak ini jadi kita tuh makan nastar bener-bener makan selainya gak banyakan tepung dan ini ngeprol banget rasanya pas dan ini lumer banget di mulut aromanya juga gak kalah wangi dengan pake butter-butter yang mahal karena bubuk larum yang kita pake itu juga gak bantu bikin wangi ya oke temen-temen sekian dulu video dari aku kali ini untuk nastar sunflower ini bagi temen-temen yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku kalau bagi temen-temen yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak udah support channel ini semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan oleh Allah SWT Assalamualaikum 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 Assalamualaikum